Nah untuk senapan ini ya, ini banyak sekali keunggulan-keunggulannya dan yang pastinya ini sangatlah premium untuk sobat bediler semua juga sudah support untuk big game dan juga ini bisa cocok sekali untuk kompetisi-kompetisi Assalamualaikum Wr. Wb Salam satu laras, salam olahraga Berjumpa lagi dengan Lisa di GSA Sport Indonesia Toko senapan terpercaya dan bergaransi nomor 1 di Indonesia Pastinya GSA Sport Indonesia Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan semoga untuk para sobat bediler semua selalu dilancarkan rizkinya Nah di video kali ini Lisa akan mereview senapan terbaru dan limited edition ya di GSA Sport Indonesia Nah senapan apa yang akan Lisa review di video kali ini Jadi tonton videonya sampai habis jangan di skip-skip So let's check this out Nah itu tadi untuk senapan yang akan Lisa bahas di video kali ini Kalian sudah melihat sekilas bagaimana modelnya ya bagaimana tampilannya Yang sudah sangat terlihat premium sekali Nah untuk senapan kali ini adalah senapan predator dan senapan kali ini adalah PCP Predator FX Impact M3 Regulator Nah untuk senapan ini ya ini banyak sekali keunggulan-keunggulannya Dan yang pastinya ini sangatlah premium untuk sobat bediler semua Juga sudah support untuk big game dan juga ini bisa cocok sekali untuk kompetisi-kompetisi Seperti kompetisi berburu lainnya ya sobat bediler Dan kita langsung saja untuk spesifikasinya disini adalah Senapan ini memiliki panjang laras 60 cm ya seperti ini Dan keunikan dari senapan ini adalah disini panjangnya itu ke belakang Dan untuk panjangnya disini sampai 60 cm Untuk larasnya dengan bahan dari seamless import ya sobat bediler Dan untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan nepel peredam ya sobat bediler Namun alangkah lebih baiknya kalian tetap memasang peredam ketika menggunakan senapan ini Lalu untuk senapan ini Untuk tabungnya disini tabungnya adalah model bocap seperti botol kecap dengan volumenya 500 cc ya sobat bediler Dengan volume 500 cc Untuk kapasitas anginnya maksimal di 3000 PSI dan untuk amannya di 2700 PSI Dan untuk senapan ini sudah memiliki regulator Yaitu untuk menyetabilkan power Karena terkadang permasalahan dari senapan angin adalah powernya yang tidak stabil Namun senapan ini sudah memiliki regulator Sehingga kalian bisa menyetabilkan power ketika menggunakan senapan ini Nah disini untuk chambernya ya disini chambernya terbuat dari CNC Jadi chambernya adalah chamber CNC dan di chamber ini banyak sekali juga fitur-fiturnya ya Disini sudah ada rail mounting untuk tempat teleskop Sehingga penempatan teleskop kalian bisa letakkan di rail mounting ini Dan untuk bagian depannya ya sobat bediler Untuk senapan ini banyak sekali fitur-fiturnya seperti untuk safety triggernya Safety triggernya ini tidak ada di picunya bukan diletakkan di picu namun diletakkan di bagian chamber Dan setelah itu kalian ada juga manometer ya Untuk senapan ini sudah memiliki 3 manometer Yaitu manometer di sebelah kiri disini ada di sebelah kiri ini adalah manometer untuk regulator Dan manometer untuk tekanan anginnya ada di sebelah kanan dan juga di bawah dari senapan Sehingga kalian jangan lupa ya untuk selalu mengecek tekanan angin Agar senapan kalian tidak cepat rusak ya Karena sangat disayangkan sekali ketika kalian ingin membeli senapan Pastinya ya kalian sudah menabung dari jauh-jauh hari Namun untuk perawatannya kalian kurang ekstra seperti itu Dan untuk senapan ini sistem kokangnya menggunakan set lever ya sobat bedilers Seperti ini ini sangat mudah sekali Dan untuk bagian kirinya disini juga sudah ada setelan power Disini sama dengan speed track ya Namun disini sudah di upgrade menggunakan setelan power putar Disini ada tulisannya 1-16 putaran ya Jadi bisa kalian lihat sendiri bisa kalian rasakan sendiri bagaimana power dari senapan ini ya sobat bedilers Karena ini sampai 16 kali putaran Nah lalu kita ke bagian belakang disini ada bagian popor Disini popornya sangat unik sekali ya sobat bedilers Dan ada keunikan lainnya yaitu untuk pengisian mimisnya Ini ada di bagian belakang ada di bagian popornya Karena biasanya untuk pengisian mimis itu di bagian depan ya Disini ada di bagian belakang menggunakan sistem magazin Ada 14 rotary ya Jadi kalian tidak perlu memasukkan mimis satu per satu Dan juga untuk popornya sendiri ini bisa dinaik turunkan ya Disini untuk sistem popornya ini bisa dinaik turunkan Sesuai dengan kebutuhan sobat bedilers semua Dan disini juga sudah ada bantalan popor Jadi ini sangatlah menarik dengan senapan premium Banyak sekali fitur-fiturnya ya Mulai sudah adanya regulator Sudah ada ini dia setelan powernya sampai 16 kali putaran Jadi untuk senapan ini sangatlah mumpuni Untuk big game hewan-hewan besar Seperti babi hutan, biawak dan juga hewan-hewan besar lainnya Dan untuk hamba pergebundan ini juga bisa cocok sekali ya Sobat bedilers Dan ini juga bisa atau sekedar koleksi Namun kalau sekedar koleksi sangat disayangkan sekali Karena powernya tidak bisa diuji Menggunakan hewan buruan Dan ini semua tergantung dari kebutuhan dan keinginan Masing-masing dari sobat bedilers Dan untuk harganya Untuk harganya tenang saja Sudah bisa infokan di video selanjutnya ya Kalian jangan lupa untuk pencet lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dari harga Senapan angin PCP Predator Efek Timpek ini Nah dan untuk kalian yang ingin memesan ya Kalian bisa langsung saja menghubungi customer service kita Untuk nomornya sudah tertera di layar atau kalian juga bisa komen di bawah Nanti akan bisa langsung hubungkan dengan link yang terhubung langsung dengan customer service kita Dan untuk sistem pembayarannya Kami melalui dua sistem pembayaran Yaitu sistem transfer lunas Melalui rekening resmi perusahaan Sudah sukses mulia jaya Dan juga kami melayani sistem COD Atau sistem bayar di tempat ke seluruh Indonesia Sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan Nah itu tadi review dari Lisa ya Spesifikasi-spesifikasi dan keunggulan dari senapan ini Dan yang pastinya ini sangat bisa rekomendasikan untuk Sobat Bediler semua Dan semoga saja tahun ini senapan ini bisa menjadi senapan dari Sobat Bediler Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton video ini